Ya ini pagi banget nih kita di sini, masih segar banget, masih segar Hanya mau, oh ini kembali Kembalik Kembalik gitu itu ya, sorry sorry Hey, what's up, what's up, oh my goodness Udah lama banget ya gak ketemu Kak Daniel Terakhir kita ngobrol-ngobrol sama Bobobok seputar healing Tentang drain and stress and tired dan segala macem Oh my God, gimana nih Kak Daniel, kondisinya sehat? Yes, thank God, sehat, aman Tapi kayaknya, kalau gue kayaknya di apartemen gue gitu ya Kalian tuh kayaknya nikmat banget di situ Dimana sih kalian? Halo Ini signal gue, aduh signal gue jelek banget deh kayaknya It's okay, it's okay How's life, Kak? Life is good Gue pengen say hi dulu kepada semua yang lagi join juga gitu ya Ini gue kenal nih ada Cepi nih, Manny the Blues Hi Kak Cepi Ada imposter ya, nge-lag, iya thank you Gua actually punya dad jokes gitu soal Gua selalu ngomong sama Gua suka bercadain gitu sama anak gua gitu What do you call a fake noodle? Impasta Oke, itu dad jokes parah banget Udah ya Ada 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 Weni Weni disitu That's also my friend Who loves Penila Hi Wen Lo Kerja lo harusnya Gue tau lo di kantor harusnya Lo harusnya kerja Ngapain lo ngecek-ngecek Ngecek-ngecek 70 orang Kayaknya melipir ya dari kerjaan Nonton Instagram live kita Kayak butuh penyegaran gitu ya Karena Kita mumpung lagi di Bobo Cabin Terus langsung videonya Bareng sama Kak Daniel gitu Eh tapi asli deh Kalian Kalian Sebagai Kerja di Bobo Cabin Itu enak banget kayaknya ya Ini kerjaan kalian Di tengah-tengah hutan gitu Punya kesempatan Dan privilege lebih ya Buat ketemu sama pohon-pohon Dan hal-hal yang segar ini gitu Jadi di kantor gak mumet Iya Itu kerja dan healing At the same time Kerja dan healing Paralel Iya Betul Betul Kita jadi Kelihatan Iya Oke Kalau mau ngomong nih Dari kemarin kan Kita lihat ya di Instagram Kak Daniel tuh Liburan terus ya Kak ya Liburan sambil kerja Sambil nyenengin istri Nih kemarin Keluar negeri Kayaknya seru banget Boleh dong diceritain Tripnya kemarin Kemana aja Kak Bisa di sharing-sharing Ya tahun ini Kayaknya Ini gue ngobrol sama Pak Indra juga Pak Indra Gunawan Dia bilang Tahun ini nih Momennya buat Revenge holiday Liburan balas dendam Gitu kan Jadi Keliatannya Gue tahun ini Bener-bener Balas dendam banget sih Asli Gue gak pernah Keluar negeri Sebanyak ini Keluar kota Sebanyak ini Bener-bener Tahun ini Banyak banget gitu Bahkan ke Kintamani juga kan Sama Bobo Cabin Sempet juga Dan Kayaknya Sebelum Desember selesai Gue Kayaknya bakal nyobain Beberapa Bobo Cabin Yang lainnya juga Tapi Kalau misalnya Tahun ini Gue sempet ke Jerman Abis itu Sempet ke Austria juga Hiking di Austria Dan kemarin Gue baru aja Balik dari US Dan di US itu Gue ke Los Angeles San Francisco Reading Abis itu Chicago Ya udah Itu aja sih Ya Jadi Dan itu sebenernya Lebih untuk Chicago Marathon Dan Sekarang udah selesai Chicago Marathon Nanti bulan April Gue bakal ke London Untuk London Marathon Mudah-mudahan Dapat Ini masih Masih balet Jadi Dan Akhir tahun depan Mudah-mudahan Dapat juga New York Marathon Kayak gitu Gue Iya ya Marathon tuh Kayaknya jauh Banget ya Padahal Iya Padahal disini juga bisa Lari 42 kilo Ngapain juga gitu Harus ke London sama New York Nah itu Beda Berarti Experiencenya Beda gitu Sama kayak Kalau misalnya kita Staycation bisa di hotel Tapi kalau bisa di bobo cabin Kenapa gak di bobo cabin Iya bener Tidur dengan suasana Beda Karena kan aku sempet Dengar juga nih Dari Kak Daniel Katanya Lari atau running Buat Kak Daniel Juga apa ya Sebuah meditation Kayak A way for Kak Daniel To heal Aku denger Betul gak sih Kak Betul Gak semua Dari kita itu Mempunyai Keberuntungan Seperti kalian ya Jadi Kalian kerja Dan healing At the same time Gitu ya Mudah-mudahan Kita terus begini sih Kerjaan kalian Enak banget Jadi pressure Aduh Asli Ini kalian kerja Tapi di tengah-tengah hutan Abis itu juga Udara segar Di sekeliling kalian Menyenangkan banget Tapi kalau Dari gue Karena Gue lebih banyak kerjanya Di Jakarta Jadi Gue butuh Tiap pagi Jam 4 pagi Gue bangun Jam 4.30 Bangun Jam 5 lari Dan ketika gue lari Itu mungkin Bisa dibilang adalah Waktu Healing buat gue Atau Restoration Emang sih kayaknya Healing tuh Kata-kata Kekinian banget gitu Tapi Kalau misalnya buat gue adalah Restoration Jadi Sebenarnya gue gak sakit Tapi gue kosong Jadi maksudnya Gue mungkin Drain ya Atau mungkin kecapean Karena gue kecapean Karena kerja 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 Habis itu Ada temen curhat Dan gue dengerin dia curhat Ada temen yang lagi Lagi Punya masalah dalam hidupnya Gue ngasih Kayak gue dengerin Habis itu gue kasih Kasih Apa ya Masukan-masukan juga Dan lain-lain Akhirnya gue capek kan It's all about Pouring out gitu Gue bener kayak Pouring out lah Nah Karena gue capek Gue tidak butuh healing Tapi gue butuh Diisi lagi gitu Restoration Restoring Nah Restoration gue adalah Lari gitu Gue lari Sambil dengerin podcast Dan Ketika gue selesai lari Ada endorfin gitu ya Ada hormon endorfin Misalnya Ada dopamine Atau hormon-hormon Apapun itu Yang bikin gue Jadi kayak seger lagi Sekarang ini Gue gak bisa Lari Selama sebulan Karena Abis marathon Jadi Tadi pagi Gue baru berenang Nanti beberapa hari ke depan Mungkin gue Renang lari Renang lari Pokoknya jangan lari Eh sorry Renang sepeda Renang sepeda Renang sepeda Renang sepeda Baru Setelah tanggal 9 November Baru bisa lari lagi gitu Supaya Kaki gue Ya untuk menjogain kaki Jadi kaki gue resting banget Kayak gitu sih Super great ya Dengar Kak Daniel Punya caranya Untuk restore Dan mudah-mudahan Sahabat Bob disini juga Yang nonton Bisa Kayak segera Menemukan cara Untuk mengisi kekosongannya Jadi bukan cuman Kayak capek Terus kayak Ah kabur kesana Belum tentu kabur Itu Menyelesaikan masalah Sobat Jadi mungkin Wow dari hati banget Barusan Their own way To restore themselves ya Kayak kan Kalau Kak Daniel Lari gitu Mungkin gana beda lagi Apakah tidur Apakah tidur Sepeda Sepeda Kalau aku sih Tidur ya Tidur kayak Yang having a quality sleep Gitu Itu Apa yang ngebantu banget sih Buat restore energy Ya kan Anyway Kak Daniel menyambung Sama kata-kata Kak Daniel Yang emang ada Momen Kayaknya semua orang punya Revenge holiday Ini sekarang Kalau dari Kak Daniel sendiri Yang kemarin-kemarin Sempet visit Negara-negara lain Apakah Di negara-negara lain juga Itu juga Ada momentum Kayak Kenaikan lagi Kayak Turism disana Misalnya Udah mulai open border Orang-orang pada dateng lagi Terus Kayak gimana nih Kak Daniel melihatnya Di lokasi-lokasi lain Selain Indonesia Apakah sudah banyak turis Ya kan Berkeliling di negara itu Ya gue ngeliat Lumayan banyak ya Turis-turis disitu ya Actually gue udah Kayak Wah gila Sang kebanyakan itu Gue udah mulai enak sih Kayak Kemana-mana ngantri Jadi ya Gue yang kayak Ya kesini ngantri Kesini ngantri Abis itu Turis semua Dan Apa Ya udah naik banget sih Dan gue Sangat confident juga Di Indonesia sendiri Juga akan naik lagi Seperti di Bali misalnya Dan mungkin Tempat-tempat wisata lainnya Kayak di Lombok Di Flores Raja Empat Dan lain-lain Jadi I hope That Kita sendiri Di Indonesia juga Dan semua dong Yang lagi denger nih Yang lagi Mantengin IG Live kita Kalau misalnya Mau holiday Ya gak perlu Kok harus jauh-jauh Harus keluar negeri Beneran deh Lo bisa Holiday Dan ngerasain Kayak Di luar negeri Dengan lo dateng Ke Bobo Cabin aja Itu menurut gue Itu pengalaman gue Itu Biona Karena di setiap Di setiap Bobo Cabin Gue ngerasa Gue bener-bener kayak Ke dunia yang beda gitu Ke Ke kota yang beda Ke negara yang beda Ya Jadi Kayak Kalian sekarang dimana Tadi Rancang upas Atau dimana Bobo Cabin Cikole Kita lagi di Cikole Di Cikole Ngerasainya lagi syuting Twilight nih Bentar lagi Serigala lewat Tinggal nungguin Edward Cullen ya Nah jadi I think Itu dia Maksudnya Lo bener-bener Bisa ngerasain banget Dan harganya terjangkau Banget untuk lo Liburan gitu Gue Jujur Bobo Cabin Adalah salah satu Escape gue Yang paling gue enjoy To be honest ya Karena jaraknya Gak terlalu jauh Jadi deket Dan Harganya terjangkau banget Dan gue dengan Cepat banget Berasa kayak Udah di luar Jakarta Gitu Udah Di luar rutinitas gue Dan Yang namanya Restoration ya Atau healing Itu menurut gue Lo Sebenernya ya Lo bisa dapetin Dengan cara Matiin handphone lo aja sih Tiga matiin handphone Dan sambil baca buku Gitu Yang namanya Restoration atau healing Itu sebenernya Arti Arti Paling hakikinya Itu apa sih sebenernya Yaitu Membangun hubungan Dengan diri lu sendiri Dan membangun hubungan Dengan orang-orang yang lu sayang Jadi Itu aja Instead of Instead of Lo Kerja terus Kerja-kerja-kerja Sehingga lo gak punya hubungan Dengan Diri lu sendiri Dan orang-orang yang lu sayang Ya Lo escape bentar Untuk membangun Hubungan lagi Dengan diri lu sendiri Develop yourself Dengan olahraga Atau misalnya Dengan Dengan baca buku Dengan dengerin podcast Yang membangun lo Yang membuat lo lebih pinter Atau lo ngambil Masterclass Lo Nonton youtube Yang bisa Membuat lo lebih pinter juga Tentang Sebuah Specific skill Gitu misalnya Jadi Saya pikir Ya Saya pikir Itu adalah Pintu Liburan Menurut gue Oke By the way Perk Di pekerjaan Di luar Adalah Gerimis Jadi Jadi Betul-betul Di Cikola Lagi keringis Tapi Jadinya Lebih sejuk Udaranya Oke Well Anyway Tadi kan Kak Denny Sempet cerita Waktu Liburan di Chicago Di Jerman People are starting To travel again Mereka Udah mulai liburan Ikut acara Di keramaian Gitu Nah What do you think Apakah Indonesia Sudah ready Melakukan hal yang sama Gitu Seperti sebelum pandemi Gitu sih Liburannya Apakah Apa ya Kayak Akan aman Gitu In a way Kayak Bener-bener Kembali ke Sebelum pandemi Semua Warket kita Dan segala macem Gitu Kalau dari Kak Daniel sendiri Pandangannya kayak gimana Kayak Do you think We are ready Gitu For us Indonesia To Apa ya Start traveling again Kayak gitu Kesannya gue ini kayak Ahli gitu ya Pak Sandiaga Uno Itu Pak Sandiaga Uno Kayaknya Makanya Itu kayaknya Untuk Sandiaga Uno Banyak gitu Bukan gue Gitu Kayak gue Gue ini kerjanya Cuman liburan aja Sudah traveling Ke berbagai negara Gitu What do you think That case in Indonesia Gitu Gak tau Kalau misalnya Menurut Menurut Temen-temen nih Yang lagi Mantengin IG live kita Gimana menurut kalian Komentar dong Menurut kalian Kalau dari kalian sendiri Betul Temen-temen Mau kasih Point of view-nya Kali terhadap Traveling kita Di Indonesia Kira-kira Mudah pada ready Belum nih Buat liburan Kayak sebelum pandemi Gitu Terus mau kemana aja Mungkin ya Iya Gue suka banget nih Putri Indonesia Putri Indonesia bilang Yes Aku juga pikirnya gitu Mau rencanain Ke Bobo Cabin Terus matiin handphone Baca buku Dan nikmatin alam Itu adalah Liburan paling Sempurna Duta traveling Gak tau Jadi Kalau misalnya dari gue Gue jujur Itu pertanyaan terlalu serius Dan terlalu berat Buat gue Dan gue sendiri juga gak tau Tapi Menurut temen-temen aja Gitu Gue sendiri adalah orang Yang suka banget liburan Jadi Gue Udah pasti sih Sekarang ini Apalagi dengan ada Apa ya Work from home Atau sekarang ini Work from anywhere Ya gak sih Jadi Lu sebenarnya Bisa liburan Dan kerja Di situ juga Gitu Maksud gue Tapi Gak gue rekomendasi Obviously Tapi kalau misalnya Sampai kepepet banget Ya Kenapa enggak Gitu kan Jadi Lu sebenarnya Masih bisa Liburan Abis itu Ada satu meeting Yang penting banget Sama Jam segini Sampai jam segini Yaudah Lu ngezoom bentar aja Gitu Dengan virtual background Dan akhirnya Yaudah Liburan lagi I don't know ya Dari The Blues nih Cepi nih Indonesia udah siap sih Kalau menurut gue Karena sebagian besar Tempat liburan Udah mulai normal I like that Betul banget Betul Betul Thank you buat point of view-nya nih kak Many need the blues Kalau menurut aku sih Aku personal ya Kayaknya kak Daniel Lebih ke Apa nih sih Karena kita udah tau Betapa Concerningnya Posisi kita di turism Pas pandemi kemarin Selain Revenge Holiday gitu Kayaknya ada banyak Impact-impact positif Yang bisa kita bangun Gitu loh Setelah Pandemi ini beres Karena kan kemarin Sempet bener-bener layu Ya kan Apa ya Sepi Sepi Gitu Loss big job Yang di turism industri Bahkan tempat wisata Pada tutup Dan berubah jadi apa Kayak gitu-gitu sih Lebih ke Kayaknya Oke, ini mudah-mudahan bagus ya signal gue ya. Banyak tempat wisata lagi buka, gimana-gimana kak? Ya, sinyal gue hancur banget, sorry ya. Jadi setuju banget, maksudnya dengan kenaikan harga tiket pesawat juga, menurut gue kayak gue orang Jakarta, pengen liburan, tapi gak mau naik pesawat, ya tinggal ke Lembang, atau ke Cikole, atau ke Raja Upas gitu misalnya, atau ke Gunung Salak gitu, dan begitu juga dengan di tempat-tempat lain gitu ya, yang udah ada bobo kabinnya, mereka tinggal naik mobil aja, bukan naik pesawat gitu misalnya. Gunung-gunungan kedengeran ya. I see, I see. Mungkin aku ada pertanyaan dulu. Iya, kayak aku sih pengen nanya sih kak, kayak apa ya, mungkin people punya concern masing-masing nih buat liburan, apakah takut, atau kan ada juga, karena tuh pengen liburan, tapi takut making harmful impact to the environment gitu, kayak kan kalau liburan macet. gitu ya. Oke ya. Oke ya. Terima kasih.